Apa sih, guys? Kangen. Kangen, ya? Aku juga kangen, makanya... Beramoroyo, ya? Baru pernah dengar beramoroyo, ya? Kayaknya seru deh, jarang muncul. Gimana dong? Aduh, rindu. Kok begitu? Kok begitu, sayang? Langannya kecil banget, masih sih? Perutnya juga makin kecil. Makin kecil, ya? Jahat sih, cantik kok jahatnya. Tenang, guys. Aku nggak kemana-mana. Aku masih di sini. Balak-balik cek postingan baru muncul lagi. Kenapa? Wah, apa naian naon? Oh, ya? Aku sekalian di skincare-an, ya? Kak pake hormon apa? Pake hormon tempel? Lalu lama aku nggak... Minggu ini belum ya. Namanya Doti. Butuh, kabar. Itu laki di story siapa sih, Kak? Nggak tahu siapa itu. Ini story. Siapa sih, guys, yang di story sih? Nah, hormon gue cuma dikitur doang, ya? Ditempel doang, ya, tuh. Nggak nggak? Akun yang satu nggak aktif lagi? Nggak. Terlalu. Udah lagi apa? Kena shadow band. Hai, Banten. Semedinya di gunung apa sih, Kak? Makin pewol. Cantik. Aku bingung, guys. Mau ngebahas, tapi terlalu privacy juga. Satu yang aku bisa bilang, aku belum ketemu sama si koko, ya? Karena dia lagi sibuk atau apalah. Jadi, ya, aku memutuskan pulang ke SF dan dapet cowok lain, gitu loh. Aku males nunggu-nunggu, ya? Nunggu-nunggu yang nggak pasti, ya? Gitu, ya? Dan aku udah... udah move on juga, gitu loh. So, aku disini mau cerita bahwa aku nggak sama si koko. Aku lagi PDKT sama orang lain, orang burmis. Aku bisa kasih lihat fotonya. ya, ya, cakep. Bagi PDKT aja sih, belum pacaran juga, kan? Tapi, oke. Masih PDKT, ya? Nih. gitu. Yang pasti-pasti aja lah. Ini udah datang ke rumahku. Si... Jadi, sama si koko, aku kayak nggak mau nunggu-nunggu, nggak mau ribet-ribet juga, ya? Yang pasti-pasti aja, yang nyata, gitu loh. Yang bisa describe, segala macem. Jadi, aku kayak yang move on. Kalau if he's real want to get to know me, dia udah tahu aku di mana, gitu kan, ya? Jadi, aku mending cari cari laki yang udah pasti-pasti aja lah. Jadi, ini aku... apa... dapet... Ini namanya siapa? Nick. Si Nick ini orang burmis. Dia lagi S2 di LA, ya? Tapi, dia orang tuanya di San Francisco. Jadi, aku baru ketemu sama dia, ya? Baru ketemu. Baru, ya, spend the night juga. Nggak spend the night sih. Dia datang ke sini, have fun, ya? Gitu. Jadi, ini orangnya real, karena udah... Yang serius aja lah. Yang... Yang... Yang ribet-ribet menjauh aja. Ya nggak sih? Iya. Di... Di... Apa? Jadi, nggak jadi sama si koko. Aku mending sama Nick aja. Lagi pada dikatakan sama Nick. Ada option yang lain juga sih. Jadi, sekarang gini ya, guys. Aku nggak mau buang-buang waktu aku, kalau misalnya mereka nggak serius, gitu ya. Satu itu. Dan kedua, kayak yang terlalu ngatur hidup orang, gitu. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh barbar, nggak boleh apa. Jadi, I have my own... I have my own life, gitu ya. So... Kalau misalnya pun... One day, ya... Ada yang kayak gitu, gue udah pasti... Pastiin... I have to be myself, gitu. Aku nggak bisa kayak yang... Gara-gara lalu punya duit, Kepunya apa, seolah-olah. Terus ngatur hidup gue. No thank you, baby. I have my own house. I have my own job. I have my own life. Aku juga punya uang sendiri, gitu kan. Jadi, aku lebih baik... Move on. Nggak tahu itu nyata atau enggaknya. Who cares, gitu loh. Gue mending cari orang yang benar-benar... Here. Gitu ada di depan mata gue, gitu ya. Kayak, seenggaknya bisa aku pegang, gitu kan. Jadi, Si Nick ini... Ini body-nya aja segitu-gini, gitu. Ow! Anyway. Kemarin dia baru datang. Dia major-nya apa ya? Major-nya di... Financial. Lagi ya. S2. Business. Masih hubungan nggak? Aku udah... Udah move on. Aku nggak hubungan sama dia lagi. Aku udah nggak mau buang-buang waktu, guys. I'm 32 years old, gitu ya. Kalau misalnya main-main... Kayak... Apa? Online dating, gitu-gitu. No. If you are real... Meet me. Ngertanya nggak? Lo datang ke rumah gue. Ya kan? Lo jemput gue. Make it happen. Gitu loh. Ya kan? So. Nggak jadi nikah ya. Ya maybe not with him, gitu kan. With someone else. Dan aku nggak bisa terlalu post juga. Karena itu privacy-nya dia, gitu kan ya. Dari awal juga gue nggak bisa post dia siapa. Kalau sini... It's okay. Karena dia... Bukan orang Indo. Dan apa... Dia nggak main social media juga. Gitu loh. Oke. Sini ketingginya 162, guys. 162. Tapi ini juga belum tentu... Belum tentu jadi pacar ya. Cuman kemarin dia ngobrolnya kayak yang lama banget. Curhat... Curhat-curhat. Segala macem. Ya. So. I'm waiting... For a official seat. Poker, cus. Poker. Kemana poker? Ke Boston. Kita ke Boston, Stasia. Stasia mau naik, Stasia? Pandekar ya, Cek? Nggak, tinggi. Sini tinggi. 100... 162, ah. Serat... 6-3. 6-3 itu berarti 185-an. Dia tinggi banget. Aku pake high heel aja. Dia masih lebih tinggi dari aku. Dikirian bakal bucin sama orang yang kemarin. I thought so too. Gitu loh. Tapi nggak... Jodohnya nggak di situ kali, guys. Jadi jodohnya harus sama orang lain. Kangan Yoko Barbar. Nanti ya. Spill si Nick. Cik. Lagi si Nick-nya. Si Nick. Nick, 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 Nick. Ih, Ih. Anjir, ngapain gue? Ngapain gue kirim lokasi ke sini? Dia kan baru tahu. Enjong. Gara-gara kalian sih? Ngapain gue tadi? Jadi diri-diri kan, kan? Gara-gara kalian, kan? Hmm. Kalau yang mong deh. Ini fotonya si Nick. Ini aku udah ketemu. Udah ketemu. Kasian. Iya, it's okay. Aku. Kalau misalnya aku suka sama orang. I will do 100%. Kalau nggak, ya move on gitu ya. Belum ketemu sama Koko. Karena aku kayak yang ngapain? You wasting my time. Gitu ya. Sini. Ini aku udah ketemu, oke? Udah ketemu. Udah. Udah icip-icip. Dan segala macem. Tapi he's only 25 years old. So I don't know. Ya, aku nggak tahu. Bahagia itu milikku. Iya. Banyak. Bukan. Ini bukan si Koko. Ini namanya Nick. Beda lagi. Ini berondong. Beda-nya sama aku 7 tahun. Dia... Umur 25. Aku umur 32. I know. Jadi aku move on aja. Aku nggak... Nggak mau fokus sama orang-orang yang... Don't... Apa? Nggak... Menghargai waktu aku. Gitu ya. I don't give a shit who you are. Berondong cucu. Iya. Udah makan, Ci. Tapi udah makan. Begitu. Yang terbaik aja. Iya. Yang penting aku... Ehm... Happy. Gitu ya. Yang penting aku bebas. Dan aku... Bener-bener sayang sama orang itu. Ya. Kalau sama sini baru-baru-baru sih. Jadi. I don't know ya. Dan ada juga orang Indo. Oke. Satu di LA. Tapi. Hmm... Nanti deh. Aku belum bisa terlalu spill ya. Kalau misalnya itu jadi pun. Lucu sih. Karena. Ehm... Apa? Ehm... Lebih... Lebih fit ya. Karena orang Indo. Gitu. Aku sih pengennya orang Indo sih guys ya. Punya pacar. Tapi ya. Kalau misalnya jodohnya. Buat orang Indo gimana dong? Gak dikasihnya. Yang berewok itu di story siapa? Ya. Si Koko. Jangan bahas Koko. Puguh aja. Nick. Be yourself. Yes. Potong dikit rambutnya. Yun. Nanti lah ya. Ini masih basah juga sih. Belum aku itu. Kamu itu berharga dan gak perlu mereka yang menghargai kamu. Betul. C. Berondongnya top atau body. Versatile. Dua-duanya bisa. Selagi belum married. Bebaslah cari yang terbaik. Nyaman. Ya betul. Ntar kalau married juga kalau misalnya dikekang gitu guys. Aduh. Gak. Gak. Apa. Gak. Gak happy hidupnya. Jadi kayak yang. Yang mending aku cari orang yang benar-benar. Cinta tanpa kondisi. Ya gak sih? Cik kenal Nick dari mana? Dari. Dari Grindr. Dari Grindr. Jangan jadi lontong lagi ya Cik. Mudah-mudah. Doain aja guys. Ini kalau misalnya rumahku ada yang nyewa. Dua kamar aja. Aku. Masih bisa bayar. Apa. Di sendiri. Kalau misalnya empat kamar. 60 juta. Bebasin dulu aja ya. You don't know. Sudah ketemuan belum Cik. Gak jadi ketemuan. Aku pulang dari LA. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang. Bilang apa. Kecewa sama si Koko. Aku lebih kecewa lagi guys. 3 minggu gitu loh ya. Tapi. Yaudah lah. Mungkin belum jodoh. Dan. Not meant to be. So have to move on. Aku juga disini. Apa. Laku kok gitu kan. Single. Single and ready to mingle gitu ya. Who do you think you are? Who do you think you are? Itu yang di story. Siapa Cik? Si Koko. Aku juga gak ngehubungin. Ko Jordan lagi. Karena kayak yang. I cannot expect anything. Gitu kan. Kayaknya catfish deh. Si Koko itu. Mungkin. Kan katanya aja bener php. Iya. Makanya aku kayak yang. You guys are right. You guys are right. Gitu ya. Jadi. Aku mending fokus ke happiness aja lah. Daripada. Mikir-mikir. Too ideal. Perfect. Gitu loh. Kayak apa. Pengen married. Segala macem. Dan. There's no such thing of perfect relationship ya. Tapi aku setengahnya. Sharing ke kalian ya. Jatuh cinta. Di php-in. Segala macem. I have nothing to hide from you guys. Gitu. Jadi. Apa yang aku rasakan. Aku share. Ya. Mungkin aku kecewa. Atau segala macem. Ya. Buang-buang waktu aja sih. Cuma. At the end of the day. Ya. Kalau jodoh. Pasti gak kemana lah guys. Ada. Ada. Ada aja pasti nanti. Tuhan kasih kita. Ya kan. Jadi pengen minum champagne deh. Kemarin bukan Yoke. Saat. Saat bucin. Ya that's me. That's a part of me lah. Gimana sih. Kami netizen yang menyayangimu. Saya udah pernah ngingetin co. Tapi co-co batas terus. Iya sih. I get it. I get it. 2024. Harus lebih bahagia lagi. Cui fighting ya. Lain kali minimal foto. Lihat. Kak. Ada foto. Ada video. Kan gue udah bilang dari awal. Ya udahlah. Gimana dong. Yang jalanin aku. Yang. Yang jatuh cinta aku. Yang bucin aku. Gimana dong guys. Aku juga udah pernah mengalami. Jadikan. Pengalaman. Dan Tuhan. Akan kasih pengganti yang lebih baik lagi. Amin. Kembali barbar lagi dong. Tunggu tahun depan ya guys. Tahun ini kayak. Penutupan dulu boleh gak sih. Ya gak. Kenapa sih gak liat positifnya aja. Iya. Aku juga liat sisi positifnya aja. Kembali ke review. Review. Ini nanti kita review ya. Si. Si Nick sih masih bocah ya. Umur 25 ya. Hai. Mbak Selikasi. How are you doing my love? Berbar aja langsung. Mbak Selikasi. Mbak Selikasi. Biarlah. Orang mau nyenggal nyenggol 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 nyenggol. Aku tidak. Tidak. Tidak apa. Tidak terpengaruhkan. You deserve someone who loves you the same way kak. Thank you. Makanya jangan kebucinan. Oh well. Merah meriah. Bodinya bandit. Jadi gak jadi apa gak. Pengen coba barbar lagi. Iya nanti kita barbar lagi. Tenang tenang. Barbar lagi ya. Bajunya aku gak buang. Aku return. Kalau di Amerika. Baju yang kita pakai. Coba juga bawa di return. Gerai-gerai dia jadi kerjaan males-malesan emang. Itu betul sekali. Tapi aku kan jadi mau ganti kerjaan guys. Aku gak bisa jadi kolikoper terus. Ini air putih ya. Kerja, Cik kerja. Iya tahun depan aku kerja. Jadi aku merasukan kecewaan. Sabar. Everything happened for a reason ya. Mau ganti kerjaan apa. Maybe customer service. Sebenarnya kalau customer service. Aku. Bisa dandan gitu ya. Dan cantik gitu kan. Depan customer. Kalau kolikoper kan. Mau dandan gimana-gimana pun. Gak liat customer. Ya kan. Kalau pramugari. Sebenarnya bisa. Atau pramugari aja ya. Capek tau jadi pramugari tuh. Apa. Terbang-terbangnya. Bisa juga sih jadi pramugari sih. Kalau mau. Kerja di nostrum break aja mbak. Biar bisa just tip. Aku pengen kerjaannya yang bisa terbang-terbang gratis-gratis. Cocok lu pinter ngomong orangnya ya. Pramugari tuh gak enak kerjaan ininya guys. Apa. Assignment ya. Kalau misalnya aku harus kemana gitu. Dan yang aku gak mau. Kita stuck di situ ya. Dan kalau kita pramugari awal-awal itu. Kita harus standby. Standby itu kayak yang. Gak tau schedule apa. Tapi ntar dapet random schedule. I don't like that. The unknown gitu ya. I don't like that. Chest aja masih. Iya kalau. Kalau customer service. Aku bisa sekali ngeceng-ngeceng gitu kan ya. Kayak. Hi Mr. Mr. William. How are you doing today? You want me to upgrade you to business class? Is it? Aku dulu juga. Aku dulu customer service. Di apa. Di American Airlines. Aku tadi ada cerita sayang. Aku gak jadi sama si Koko gitu loh. Kenapa? Dia bikin alasan mulu. Jadi akunya yang apa. Yang. Yaudah lah. Aku block semuanya. Bisa centil-centil. Iya bisa centil-centil. GRO deh. Pasti cocok apa. GRO. Ground. Ikut sedih. Gak usah sedih. Gapain sedih. Sedih tuh kalau misalnya udah jadian. Putus. Oke. Apa ketemu orangnya gitu. Ini gak ketemu orangnya. Belum ketemu. Yang jodohin gimana C? Aku juga udah gak. Gak mau terlalu gimana-gimana. Jadi I. Already live. Gak apa. Gak mau. Tah yang ngejodohin. Apa. Bukan orang yang. Punya hubungan sama aku kan. Gak aku block semuanya. Kalian juga gak usah nyalahin orang-orang. Aku yang harus nyalahin diri aku sendiri. Kalau misalnya. Aku harusnya punya standard ya guys. Kalau misalnya aku suka sama laki-laki. Suruh laki-laki yang datang ke aku. Aku jangan yang. Ngejar-ngejar. So that's a lesson and learn gitu. Aku kayak yang. Di manapun aku berada. Sama siapapun. Mau berteman. Mau pasangan. Mau keluarga. Pasti aku yang 100% effort gitu ya. Duluan. Dan ujung-ujungnya aku yang. Jadinya kecewa gitu loh guys. Gitu. Case close masalah kok. Iya aku udah move on. Dan aku udah. Lagi PDKT sama 2 orang. Satu si Nick. Satu lagi ada. Mungkin sama si siapa. Sama si siapa namanya. Gue lupa. Tiba-tiba gue lupa. Ntar gue liat dulu. Ryan. Sama si Ryan lokal. Biasanya di hotel resto. Masih banyak koko-koko yang lain. Betul. Jadi aku mau update tentang. Si koko udah gak. Gak ada hubungan lagi ya. Aku udah move on. So please. Yang udah nanya-nanya. Yang apa. Ini jawabannya. Nanti kan pasti masuk ke YouTube. So ya. Nanti kita baru-baru lagi ya. To check it out. Aku mau apa. Kayaknya ngedate dulu deh. Soalnya jam berapa sih. Jam 7 kan. Aku mau cari ngedate dulu ya guys. Makanya aku udah begini. Oke. See you. Bye.